Ini sangat mengecewakan sekali Kalau kalian laporan sama saya Terus kalian katakan takut Ini saya enggak suka ini Terus karbmu piye Laporan sama saya Saya sudah satset Bapak polisinya Bapak jendralnya Langsung turun tangan Langsung nomornya satset Digerbek Lagosnya digerbek Ragi lemnya piye Ini saya mulai di sidang Bunggungan orang-orang ini Ugal-galan ini Laporan saya Ini saya mulai laporan Di komandan, di jendral Terus awak Tidak sidang itu ke piye Nesulah aku Ini saya rasa-rasa Nolong-nolong terus Nolong-nolong terus Ini piye terus Ini piye Ini ditulang Kalau tidak gelap Saya malah ngomong Tidak usah diusut Kasus Ini piye Karbmu Ini aku Giting Terus Nah males Aku lagi Ini Saya sudah Sudah Telepon Dia Apakah Tidak usah di laporan Ini Apa yang Berat Ini Terus Terus Red Karpet Ini Sampai Aku Tidak usah di Red Karpet Dipercaya Canggorku Ini Cocot Aku cengkep, aku bewoong, Rek. Yang ini ngejak nge-prank, loh. Pihak, dong. Loh, terus ngapain kamu laporan sama saya? Saya nggak sakset jari, nggak ditangani. Duh, ini males aku. Pihak, dong. Halo? Iya. Pihak, kamu pihak. Aku jadi gemeternak. Dengan ini, saya paling nggak suka itu. Terus gimana kamu maunya? Asli, demi Allah, aku takut. Ini lain kali menurut saya tidak dipercaya ini oleh komandan, oleh jenderal ini. Ini aku udah di WA sih sama Pak. Makanya kan saya bingung ini, Mbak. Komandan jenderalnya udah, aduh, bahaya loh kalau kayak gini kamu ngajak saya bercanda. Enggak, aku nggak bercanda. Aku nggak bercanda, Mbak, mis. Maaf loh. Yaudah, terserah lah. Kamu pikirkan lagi lah. Nanti kamu telpon saya lagi. Iya, mis. Maaf. Teman-teman, kamu cuma bisa bilang minta maaf loh. Ini lah, aku disidang tuh. Aku mau merah, aku dicelur di Jakarta loh. Hah? Percaya nggak saya tiba-tiba nanti dipanggil ke Jakarta? Untuk mempertanggungjawabkannya. Bener nggak? Ini saya pasti dipanggil ke Jakarta loh. Kalau sampai ini ke prank, saya pasti dipanggil ke Jakarta loh. Begitu. Hah? Ini pasti saya dipanggil ke Jakarta loh. Karena urusannya TPPO. Hah? Iya tuh, Rere. Ini sih aku semales nolong uang malahan. Kita yang mau nangkep orang lain aja masih belum sat-sat ini sekarang. Ini sih lu pedih aku. Lepas malam Bapak, itu anak-anak sekarang menjadi ketakutan Bapak. Itu gimana Bapak? Mereka menjadi ketakutan sekarang. Percaya nggak aku suruh laporan nanti ke Jakarta? Ntar kalian tiba-tiba tahu saya ada di Jakarta loh. Percaya deh omongan saya. Saya tiba-tiba ada di Jakarta deh. Saya padahal tanggal 8, 9 itu baru mau ke Jakarta. Percaya omongan saya. Saya pasti tiba-tiba ada di Jakarta. Yakin saya dipanggil ke Jakarta. Totoan, Wiss. Oke teman-teman. Bapaknya telpon. Dan saya tidak bisa dipublikasikan. Saya tutup dulu live-nya. Saya nggak bisa ngomong apa Pak. Alasan apa saya sama Bapak. Nanti saya akan sampaikan. Akan. Sekarang ketik, Bapaknya. Bapaknya langsung mau telepon saya. Nanti saya info kan. Saya minta maaf ya teman-teman. Live-nya saya matiin. Karena. Udah lah. Saya nggak mau berdepat. Soalnya Bapaknya telepon. Saya nggak bisa live lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Bantu saya doa. Agar semuanya baik-baik saja. Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup aja. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Bye-bye. 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 Bye-bye.